Welcome back to my channel, Lukaskan Kalian mungkin banyak ngeliat Influencer Di sosial media semua orang menggunakan baju Menggunakan selana, sepatu yang keren-keren Berapa harga outfit lo Yang menurut gue ini tuh Mencampurkan realita dan Hal yang tidak realistis gitu menurut gue Lo gak bisa bandingin konten kreator seperti gue Yang memang di fashion, yang menciptakan Banyak konten setiap harinya Menciptakan konten di berbagai sosial media Dan juga mendapatkan beberapa endorsement Membandingkan dengan orang lain Yang suka fashion, yang enjoy fashion Dan tapi memang gak bergelut di bidang itu Memang hanya untuk kehidupan pribadi saja Dan terutama buat kalian yang masih Tidak memiliki banyak uang tersier gitu Uang yang bisa digunakan untuk beli barang tersier Yang akhirnya jadi numpung dan tidak bermanfaat Jadi disini gue akan langsung aja ngasih rekomendasi Barang apa yang esensial Atau barang apa yang primer Untuk kehidupan lo gitu Jadi lo gak perlu membeli semua yang ada Untuk memiliki fashion yang bagus Atau berkenampilan yang good gitu Dan sekali lagi ini balik lagi ke selera ya Lo ikutin channel gue Kalau lo subscribe channel gue Berarti lo suka apa Sama apa yang menurut gue bagus Lo suka sama apa taste gue Jadi kalau lo gak setuju sama taste gue Atau apapun itu Ya silahkan skip aja Karena ya ini subjektif Dan buat apa memaksakan hal yang lo gak suka Jadi suka gitu Oke Dan pertama adalah setelan Lo harus punya jazz dan celana bahan Yang sesuai sama lo Gue sangat merekomendasikan lo itu Gak beli dari fast fashion Dan gue sarankan untuk memiliki jazz dan celana itu Di para tailor yang Tailor jazz Yang memang membuat jazz Sesuai dengan ukuran tubuh kalian Dan kalian juga sesuai lah Harganya kan beragam ya Tailor kayak gitu Jadi sesuaikan dengan yang memang Sesuai budget kalian Dan kalau bisa Agak Agak Murah hati lah Untuk memberikan budgetnya Karena jazz itu Seumur hidup Lo bisa pake seumur hidup Tapi gue jarang malet pake jazz Gue nongkrong-nongkrong gak mungkin pake jazz Tapi Lo percaya sama gue Banyak banget Berbagai event Atau berbagai kesempatan dalam hidup lo itu Memerlukan jazz Terutama ke acara formal Atau keurusan bisnis Karena ketika ada opportunity itu Ketika ada event itu Lo berpenampilan baik Itu bisa jadi uang yang akhirnya Untuk keemang Untuk fashion lo juga Pada akhirnya Misalkan tiket ekonomi lo naik Lo bakal bisa beli barang lebih mahal Atau mungkin untuk kebutuhan primer lo Seperti rumah Mobil dan lain-lain Jadi lo harus punya jazz Lo harus punya setelan Apalagi kalo lo udah lulus sekolah SMA At least lo harus punya jazz Gue ngeliat banyak orang punya varsity jacket Punya jordan Tapi gak punya jazz Akhirnya ke event formal Minjem sana sini Tidak sesuai ukuran badannya Dan jelek banget Tapi bener-bener Lo juga perlu punya kemeja Lengan pendek Ya kalo bisa warna putih dulu Kalo lo gak punya yang lain Karena ya oke Formal lo pake lengan panjang Segala macem Tapi ketika casual dikit Yang lo perlu rapi Kemeja lengan pendek ini masih masuk Ketika lo perlu rapi Dan ketika lo perlu casual Ini kemeja putih lengan pendek pun Bisa lo pake juga Gue ambil contoh ke video gue yang ini Gue pake outfit ini Ini kemeja putih lengan pendek Bisa dibawa casual Tapi ketika lo event penting Lo ganti atas dan bawahnya Ini pun bisa jadi semi casual Jadi kayak casual Tapi gak casual-casual banget Masih terliat rapi Mungkin kalo lo ketemu klien Ketemu apa Ketemu orang Yang eventnya gak formal-formal banget Tapi tetep terliat rapi Kemeja lengan pendek ini pun Looks good Jadi versatile Dan ini bakal kalian sering pake Oke Jadi kemeja lengan putih Dan yang sebelum lanjut ketiga Dan tentunya yang penting Gak cuma baju Kalian juga perlu body care Percuma kalo Baju kalian bagus Selana kalian bagus Kalian memiliki kulit yang bagus Jadi gue sarankan Menggunakan body serum Dan body lotion dari Scarlett Harganya sangat terjangkau Dan ini bisa merawat kulit kalian Karena dia itu Mengandung kandungan Kandungan yang sangat bermanfaat Buat kulit kalian Jadi disini ada kandungan Seration Hyalur Jadi ini menciptakan efek Brightening dan moisturizing Dan juga ada kandungan-kandungan Seperti Ceramid Ceramid itu Untuk meningkatkan Skin barrier kalian Jadi kulit kalian gak sensitif Dan juga terjaga sehat Ada Glutation sebagai hidrasi Dan juga Hyaluronic Acid Biar moisture dalam kulit kalian itu Tetep terjaga Jadi kalian pake body care Agar kulit kalian tetep kece Dan juga Menyimbangi Baju kalian yang kece juga Dan lanjut ke tiga Ketiga yang paling penting adalah Jeans Oke Celana jeans Dan celana jeans ini Bisa kalian sesuaiin Fit yang kalian suka Bisa kalian White leg jeans Atau slim fit jeans Kalau gue sarankan Pilih Untuk awal-awal Kalau kalian belum punya jeans apapun Ya tentunya Jeans slim fit Celana jeans slim fit Karena itu bakal bisa Lebih kemana-mana Bisa lebih ke beberapa occasion Kalau kalian masih nyari Style kalian gimana Juga itu lebih cocok Jadi kalau gue Gue juga punya slim fit jeans Walaupun sekarang Gue lagi suka banget Sama looks White leg jeans Jadi looksnya kalian bisa sesuaiin Karena jeans ya tentunya casual juga Jadinya Kalian bisa sesuaiin lah Mana yang kalian perlu Dan yang keempat Adalah white sneakers Kalian wajib banget Punya white sneakers Karena white sneakers adalah Sepatu yang bisa Dibawa kemana-mana Jadi kalau misalnya Kalian mau casual Cabut White sneakers ini Mau bajunya atas apapun Mau baju badut pun Itu tetep cocok Jadi white sneakers Gue bisa kasih lihat disini Seperti misalkan Adidas Superstar Kalian bisa juga Coba Air Force One Kalian juga bisa Coba riboxi club Ada juga merek lokal Ya merek lokal ada banyak banget Bisa ada Aero Street Banyak deh Jadi banyak banget optionnya Untuk white sneakers Dan kalian wajib Punya White sneakers At least satu Dan yang terakhir tentunya Yang perlu kalian adalah Dress shoes Atau sepatu Kayak derby Oxford gitu ya Kalian bisa tulis Sepatu derby Atau Oxford Seperti ini Nah balik lagi Kenapa perlu sepatu ini Karena Yang namanya setelan tadi Gak akan pantas Kalau kalian pakai white sneakers Kalian tentunya perlu Dress shoes Yang juga bisa Versatile Bisa kalian pakai Untuk Formal Bisa juga Kalian pakai Untuk Kasual Dan dress shoes ini Memiliki sifat Itu classy Menurut gue Jadi mau harganya Berapapun Ini contoh yang gue beli Ini gue beli 4 tahun lalu Ketika gue broki Ketika gue gak punya duit Ini gue beli 200 ribu Untuk gue kerja kantoran Karena gue sebelumnya Gak pernah kerja kantoran Gue kerja kantoran Gue punya sepatu ini Dan kadang-kadang Masih gue pakai sampai sekarang Dan Dengan 200 ribu itu Gue bisa ciptakan Banyak lux Entah formal Entah informal Entah kasual Gue bisa pakai itu Oke jadi Sepatu ini wajib Kalian punya Karena bisa kalian pakai Untuk sehari-hari juga Dan ketika sehari-hari Walaupun sepatu kalian Kayak 200 ribu 300 ribu 400 ribu Itu Luxnya Akan tetap kelihatan elegan Jadi gak kelihatan cheap Gak kelihatan takey Dan yang terakhir Kenam adalah Kaos Ya Kaos Putih dan hitam Kalian harus punya Kaos putih dan hitam Dan kaos yang putih Tapi gak perlu terlalu mahal Menurut gue Untuk kaos putih dan hitam Itu Kalau kalian gak punya duit Banyak banget Gak make sense untuk beli Kaos lebih dari 300 ribu Harganya Kalian harus punya kaos polos Kaos hitam dan kaos putih Karena bisa di styling Banyak banget Untuk keperluan visual kalian Untuk sizing Sesuai pilihan kalian Mau oversize Ataupun body fit Ataupun Slim fit Untuk awal-awal Kalau kalian belum ketemu Taste kalian Style kalian Kalian bisa pilih yang tengah-tengah Kayak Slim fit gitu Jadi Tengah-tengah antara Body fit Ataupun Oversize Tengah-tengah aja Dari Kalau udah punya 6 itu Bisa mix and match Dan baru nanti kalian explore lagi Mau beli item apa lagi Jadi itu aja dari gue See you in next video Don't forget to subscribe my channel Bye-bye